Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wa'ala Dalam sebuah asar Kita mendapatkan peringatan yang luar biasa Ambillah bekal Karena perjalanan kita panjang Ringankanlah Bawaan Karena sesungguhnya Laut ini sangat dalam Untuk kehidupan dunia ini Kita berpikir menabung Kita berpikir untuk investasi Lalu apakah kita sempat berpikir Untuk menabung Dan berinvestasi Bagi masa depan kehidupan kita yang panjang Itulah masa kehidupan kita akhirat Untuk membeli rumah di dunia Kita harus menabung Kita harus mengumpulkan uang Lalu bagaimana lagi Ketika kita ingin membeli Satu mahliga istana di surga Yang luasnya Lebih luas daripada langit dan bumi Yang keindahannya Tidak terhingga Dan tidak terbeli oleh apapun juga Sungguh kita perlu berpikir Tentang investasi apa yang bisa kita tanamkan di dunia ini Yang bisa kita usahakan Agar sepeninggal kita nanti Amal itu akan terus kita dapatkan Solat yang kita lakukan Puasa yang kita kerjakan Amal kebaikan Yang kita lakukan selama ini Semuanya akan terputus Begitu kematian datang menjemput Lalu adakah amal Yang akan terus menerus mengalir kepada kita Menjadi deposito kebaikan Menjadi investasi yang bermanfaat Saat kita tidak hadir Tidak ada lagi dalam kehidupan kita ini Kecuali nama Itu pun kalau masih ada orang yang mau mengingatnya Rasulullah s.a.w.t Menyampaikan kepada kita semuanya Apabila manusia meninggal Maka terputuslah amalnya Illa min salasin kecuali tiga Sadaqatin jariyah Sedekah yang terus mengalir Awa ilmin yuntafa'ubihi Atau ilmu yang bermanfaat Awa waladin salihin yadu'ulahu Atau anak salih Yang terus mendoakannya Untuk mendapatkan ketiga hal ini Kita perlu modal Untuk mendapatkan sedekah jariyah Kita perlu uang yang bisa kita infakkan Sedekah jariyah itu bisa Berupa madrasah yang kita bangun Masjid yang kita dirikan Sekolah-sekolah yang bermanfaat Yang ketika orang menggunakan fasilitas itu Kita akan terus mendapatkan amal kebaikan Tetapi kita tidak bisa berinvestasi untuk itu Kecuali kita memiliki uang, memiliki harta Maka kita bekerja Bekerjalah Mungkin semata-mata untuk diri kita pribadi Tapi kita berfikir Untuk kita investasikan setelah kita mati nanti Kalau kita cinta kepada harta Kalau kita cinta kepada uang Maka kumpulkanlah uang sebanyak-banyaknya Lalu infakkanlah itu Bangunlah fasilitas umum Yang bermanfaat untuk manusia Bermanfaat untuk masyarakat Miscaya uang yang kita kumpulkan Harta yang kita usahakan Akan menjadi jauh lebih bermanfaat Al-ilmin yuntafa'ubihi Ilmu yang bermanfaat Ini perlu modal juga Ilmu akan bermanfaat Ketika sebelumnya kita belajar Maka bacalah sebanyak-banyaknya Berlajarlah kepada Orang yang berlebih berilmu Kepada para ulama Bertanyalah Untuk apa kita belajar? Untuk kita amalkan Untuk kita ajarkan kepada orang lain Bangunlah sekolah Perbanyaklah murid-murid Perbanyaklah orang-orang yang bisa Mendengarkan kebaikan kita Sebarkanlah kebaikan itu Dengan tulisan Dengan lisan Melalui berbagai macam media Televisi Media sosial Apapun Untuk apa? Bukan untuk ketenaran pribadi Bukan untuk kemasyuruan Bukan untuk Mencari banyak fans Bukan Tetapi kita berfikir Untuk kehidupan kita yang panjang Yang jauh lebih penting Daripada kehidupan dunia ini Ilmu yang bermanfaat Untuk kehidupan akhirat Dan yang berikutnya adalah Anak yang salih Yang mendoakan kedua orang tuanya Ini pun perlu modal Tidak tiba-tiba kita mendapatkan Anak yang salih Tidak Carilah istri yang salih Carilah suami Dan pendamping hidup yang salih Ciptakan kehidupan yang salih Belajarlah tentang ilmu Kehidupan rumah tangga Belajarlah tentang ilmu pendidikan anak Semua ini perlu modal Untuk menghasilkan anak-anak Yang salih itu Lalu akhirnya Kita Allah berikan Karumia anak yang salih itu Maka sungguh Itu merupakan Semua keberuntungan Yang luar biasa Yang selalu mendoakan kita Saat kita telah berada Tidak berada lagi Di dunia ini Dan kita Kita sebagai anak Handaklah kita menjadi Anak yang salih Dan bermanfaat Bagi orang tua kita Setiap Selesai melaksanakan salat Dalam bulan Ramadhan Yang mulia ini Terutama lagi Menjelang buka puasa Jangan lupa Kita Menghususkan doa Untuk orang tua kita Saat kita berdoa Untuk orang tua kita Insya Allah Anak-anak kita pun Akan berdoa Untuk kebaikan kita Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!